Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat video ini adalah berbagi pengalaman sekaligus tutorial membayar zakat khususnya jakat fitrah secara online melalui situs basnas.go.id melalui HP namun cara ini juga bisa dilakukan melalui laptop sehingga kita bisa melakukannya dimanapun video ini juga merupakan video pembaruan atau revisi dari video serupa yang merupakan video pertama uternet di YouTube yang dibuat pada tahun 2020 basnas atau badan amil zakat nasional merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 8 tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat infak dan sedakah atau ZIS pada tingkat nasional langsung saja kita mulai pertama buka browser disini saya membuka browser Chrome lalu ketik alamat basnas.go.id karena saya pernah menulisnya maka langsung ada disini langsung diklik Atau kita buka sebenarnya kita bisa langsung klik bayar zakat yang berada di bawah yang berwarna merah ini namun sebelum memulainya ada baiknya kita membaca informasi mengenai zakat fitrah kita klik menu yang berada di kanan atas kemudian kita pilih zakat dan kita pilih zakat fitrah teman-teman bisa membaca perihal zakat fitrah disini namun poin yang mungkin penting adalah pertama besarannya adalah beras atau makanan pokok sebesar 2,5 kg atau 3,0 liter per jiwa kemudian berdasarkan SK ketua basnas nomor 27 tahun 2020 tentang nilai zakat fitrah dan NVIDIA untuk wilayah Jabodetabek ditetapkan bahwa nilai zakat fitrah setara dengan uang sebesar Rp 40.000 per jiwa nilai ini sama saat saya membayar pada tahun 2020 dan saya sudah menanyakan kebagian layanan basnas memang tidak ada perubahan dibanding tahun lalu untuk perhitungan saya biasa membeli beras seharga Rp 64.000 per 5 kg atau berarti Rp 32.000 per 2,5 kg sehingga nominal yang ditetapkan basnas lebih besar dari yang biasa saya konsumsi tentu ini tidak apa-apa bahkan mungkin lebih baik namun untuk daerah lain saya belum mengetahuinya apakah laman ini bisa mendeteksi lokasi kita sehingga nilai yang dibayar bisa berbeda nanti teman-teman bisa memberikan komentar namun sekali lagi jika nominal yang ditetapkan basnas lebih besar dari yang kita konsumsi maka tidak apa-apa info lainnya zakat fitrah ditunaikan sejak awal Ramadan dan paling lambat dilakukan sebelum pelaksanaan sholat idul fitri selanjutnya kita bisa klik bayar zakat yang berada di bawah dan di blok merah halaman untuk membuka membayar zakat telah terbuka pastikan yang disini pilihannya adalah zakat karena jika kita lihat ada pilihan lain yakni infak sedekah dan vidiah kemudian di bawahnya ada pilihan zakat yang akan dibayar ada zakat penghasilan, zakat mal dan zakat fitrah pilihan zakat fitrah ini baru saja muncul kembali saat rambadan ini karena sebelumnya belum ada kita pilih zakat fitrah selanjutnya masukkan jumlah jiwa yang akan dibayarkan zakat fitrahnya namun untuk memastikan berapa nominal zakat per jiwa kita bisa cek dengan memilih satu jiwa dahulu otomatis nominal yang tertulis adalah Rp40.000 nilai ini masih sama dengan tahun yang lalu karena saya akan membayar zakat untuk 4 orang maka saya pilih 4 orang dan nilainya atau nominalnya langsung berubah menjadi Rp160.000 kemudian masukkan data yang diminta ya ini sapaan ya itu bapak atau ibu kemudian nama lengkap nomor telepon dan alamat email ya nomor telepon dan alamat email ini diperlukan untuk konfirmasi pembayaran zakat dan juga bukti ini jika nanti kita telah berhasil melakukan pembayaran jika telah selesai klik lanjut ke pembayaran sekarang kita masuk ke metode pembayaran metode pembayaran bisa melalui online payment misalnya gopay ovo dan lain-lain namun yang ada tanda bulat merah ini sepertinya belum bisa dilakukan selain itu ada juga metode pembayaran over the counter pembayaran dilakukan di kasir di sebuah toko selayan namun saat ini juga masih bertanda bulat merah bisa juga melalui bill payment yakni lewat bank mandiri selain itu ada juga virtual account ini lewat BCA, BNI, dan bank permata untuk BNI dan permata bank ada keterangan bisa menerima transfer dari bank lain selain itu juga ada lewat kartu kredit dan PayPal klik pilihan metode pembayaran yang ingin kita lakukan sampai warnanya berubah agak abu-abu disini saya menggunakan BNI setelah itu scroll ke bawah nah disini ada niat jakat fitrah kita baca terlebih dahulu ya setelah selesai membaca kita klik bayar muncul informasi rincian dan data pembayaran pastikan data sudah benar lalu klik lanjut selanjutnya diinformasikan cara dan langkah pembayarannya dibaca saja jika teman-teman sudah sering membeli barang online tentu sudah tahu caranya selanjutnya klik lihat nomor rekening ini nanti akan muncul nomor rekening virtual karena saya memilih menggunakan metode pembayaran virtual account bank BNI muncul nomor rekening virtual account namun ada informasi harap selesaikan pembayaran sebelum 15 April 14 26 WIB artinya dia beri waktu selama 24 jam untuk melakukan pembayaran disini juga ada tata cara pembayarannya setelah itu kita klik mohon selesaikan pembayaran setelah ini kita bisa melakukan pembayaran namun kita juga menerima email jadi ada baiknya kita buka email terlebih dahulu untuk lebih pasti untuk itu kita ke home untuk membuka email isinya anda telah memilih untuk membayar menggunakan bank transfer silahkan menyelesaikan pembayaran disini juga juga kembali tercantum nomor virtual account dan bank tujuan serta jumlahnya juga ada cara-cara pembayaran terutama menggunakan via ATM BNI selanjutnya saya melakukan pembayaran dengan melalui virtual account BNI namun langkah-langkahnya tidak saya sajikan disini karena saya anggap teman-teman telah mengetahuinya ini adalah bukti saya telah berhasil melakukan transfer ke virtual account BILING selanjutnya saya kembali menerima email dengan subjek terima kasih atas pembayaran anda kemudian saya buka isinya transaksi anda berhasil silahkan lihat pesanan anda di bawah ini namun saya tidak menerima pemberitahuan melalui SMS maupun WA dengan demikian saya telah berhasil melakukan pembayaran zakat fitrah demikian tutorial ini sampai jumpa pada video yang berikutnya salam sehat dan sukses selalu selamat menikmati